Intro Pengukuhan dan pelantikan PAC Ranting dan Rapim Cap Partai Gerindra Kota Celgon dihadiri oleh Ketua DPD Gerindra Provinsi Banten Andrasoni Ketua DPC Gerindra Kota Celgon Heldi Agustian Sekretaris DPC Gerindra Kota Celgon Hasbi Siddiq Beberapa anggota Dewan DPRD Kota Celgon Partai Gerindra serta para calik DPRD Kota Celgon dari Partai Gerindra Acara ini diadakan Jumat 13 Oktober 2023 di Green Ballroom Hotel Mangku Putra Celgon Andrasoni selaku Ketua DPD Provinsi Banten mengukuhkan dan melantik 8 Ketua PAC di masing-masing Kecamatan Kota Celgon Muklis Ketua Panitia Pelaksana Rapim Cap mengatakan bahwa ini merupakan sebuah pahargaan tinggi bagi pengurus PAC dan Ranting yang bisa dilantik langsung oleh Ketua DPD Gerindra Provinsi Banten Andrasoni Berikut wancara kontributor liputan Lugas TV Selamat malam Bang Diki Bisa menang waktunya sebentar ya Selamat malam Bang Diki ini acara habis pelantikan PAC dan Ranting Bang Diki Bang Diki Kalau bisa jelaskan ke sahabat Lugas TV Apa motivasinya jadi bacalak nih? Motivasi saya adalah membawa suara orang-orang muda di Merak yang selama ini kurang didengar baik dari segi pendidikan, pekerjaan, sosial, kesehatan dan segala fasilitas-fasilitas umum yang masih kurang memadai di daerah saya sendiri Bang Diki Kenapa Bang Diki pilih perahu Gerindra? Bicara jelaskan ke sahabat Lugas TV Bukan perahu yang lain Kesempatan besar untuk menangnya Kesempatan untuk menangnya besar di partai yang besar Singkatnya Bang Diki optimis dengan perahu ini? Sangat-sangat optimis Kalau nggak salah ada pil Merak-Grogol ya? Iya ada pil 4 Merak-Grogol Memerurut 4 Merak selalu ada dewan Selalu ada dewan dengan partai bendera-bendera yang lain Bang Diki dengan Gerindra Artinya memang akan menuncapkan Gerindra di Merak Seberapa optimisnya? Bang Diki bisa dijelaskan? 99% optimis, 1%-nya kandak Allah Sangat-sangat optimis Terakhir tentang itu? Artinya itu pun yang menjadi motivasi saya Kenapa saya harus mengambil langkah ini? Karena dari banyaknya dewan Kita masyarakat sama sekali Belum merasakan apa yang dikerjakan mereka selama ini Kita nggak tahu program-programnya apa sama sekali Makanya teman-teman muda di Merak Menginginkan Merak punya wakil orang muda Yang punya keberanian Punya semangat Punya motivasi untuk membangun perubahan di Merak Demi kepentingan masyarakat Merak Terakhir, pesan buat pendukung Anda Pesannya tetap jaga hati Karena di hati Anda lah masa depan Merak Dipertanggungjawabkan Masa depan Merak ditentukan Di hati kalian lah Tidak cukup dengan nominal yang tidak seberapa Kalau hatinya sudah kekunci atas nama saya Semoga Allah teguhkan hati pemilih-pemilih saya Supaya Allah kuatkan hati Dan saya pun akan mengetuk pintu langit Di setiap malam saya Semoga Allah menjabah doa-doa semuanya Dan menjabah doa-doa saya Paling akhir lagi Pak Hildi Dulu dengan Terahu yang lain Sekarang di Gerindra Juga Pandangan Anda tentang Pak Hildi Sangat tepat Karena saya pun terus terang Termotivasi setelah Pak Hildi masuk ke Gerindra Saya pun termotivasi Saya awalnya di Gelora Saya pindah partai dengan cara baik Saya akhirnya memilih Gerindra Atas keputusan teman-teman semua Mengarahkan saya ke partai Besar Partainya Pak Prabowo Dan mohon dukungannya Untuk masyarakat merak dan grogol Semoga Pak Prabowo bisa menjadi Presiden Republik Indonesia Dan bisa membawa perubahan untuk kita semua Amin Terima kasih Menurut saya Peluangnya tentunya ada di Pak Hildi Dan loang-langang dunia kan gitu ya Menjadi peluang Jadi Untuk merubah Jelentor Secara kesuluhan Tentunya Kita ingin memenangkan Sehingga kewadangan kita Jauh lebih besar Dan tinggi depannya Terutama Kujian-kujian Kujian-kujian Yang menurut saya Dataka Kemudian Di eksekutifnya juga Kita menang Jadi kolaborasinya Lebih erat Untuk merilasinya Itu mana Pak Untuk merilasinya Target di tinggulan Ya tadi Kami ada strategi-strategi Yang tentunya tadi Kami akan BIPTEK Dan lain-lain Intinya DPS menjadi Hal yang paling penting Pak POPIS Bapak sebagai ketua Pelaksanaan Pelantikan Ya Pertama memang Hari ini Sengaja DPC Memberikan Sebuah Apa namanya Penghargaan Kepada pengurus PAC dan Ranting Bisa dilantik oleh DPD Pak Andresoni Di gedung yang sangat bagus ini Ini sebagai bentuk Apresiasi Kepada mereka semua Kalau dari catatan yang ada itu Dari PAC dan Ranting itu Sekitar 972 Ambil Ambil Sampai 1000 Belum undangan lain Ya Gitu Ada berapa yang Yang dilantik oleh Kan kalau di kita itu kan Setiap PAC itu Ada 17 Kali 8 Kemudian dari Ranting Ada 43 keurahan Kali 17 Total itu Sekitar 880 Tapi ada beberapa PAC memang Lebih dari 17 Terima kasih Terima kasih Terima kasih